Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Jusak Mulana Masyur Kami dari tim pelaksana pengabdian masyarakat pemula Dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarut Mojok Jakarta Berserta anggota Bapak Dr. Adita Agung Bracoso Dan Bapak Eko Haryato M4 Pengabdian Masyarakat Pemula ini berjudul Pemanfaatan Sampah Makanan Sebagai Pumbuk Organik Untuk Mendukung Pariwisata Berkanyutan Di Desa Wisata Kalatijo, Bantul Terjadi permasalahan sampah Yang terdapat di Desa Wisata Kalatijo Yang berasal dari aktivitas wisata Serta Kabupaten Bantul Yang saat ini sedang menghadapi Status darurat pengelolaan sampah Program pengambilan masyarakat pemula Diawali dengan tahapan sosialisasi Kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian Program PMP Kepada seluruh anggota Pogdarwis Dewi Kasari Kegiatan ini menjadi permulaan Dari seluruh tahapan yang akan dilalui Untuk memberikan solusi Atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra Sasaran kegiatan ini Yaitu pengelola Pogdarwis Dan pemilik rumah makan Yang terdapat di Desa Wisata Kalatijo Tahapan selanjutnya Dari pengelaksanaan pengambilan masyarakat pemula Yaitu pelatihan Pelatihan terdiri dari dua topik Yang mampu menjawab permasalahan Yang dihadapi oleh mitra Topik pertama yaitu Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Pariwisata Berkelanjutan Materi ini disampaikan oleh Anggota tim yaitu Dr. Adita Agung Prakoso Topik kedua pelatihan Yaitu pengelolaan sampah organik Menjadi produk bernilai jual Yaitu pupuk kompos Dan pupuk organik cair Materi ini disampaikan oleh Ketua tim pelaksana Yaitu Dr. Jusak Molana Masyur Pelatihan pengelolaan sampah ini Diawali dengan penyerahan Teknologi tepat guna Yang terdiri dari Bak sampah terpilah Komposter Gerobak sampah Dan mesin pencancah sampah organik Pengelola Desa Wisata dan Pemilik warung makan Berpartisipasi dalam bentuk Keikustertaan dalam setiap Tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pemula Masyarakat aktif Dalam bentuk diskusi Dan masukan terkait Cara pengelolaan sampah Makanan dan organik Sesuai dengan kondisi Yang terdapat di Desa Wisata Kalakijo Desa Wisata Kalakijo Telah mengetahui teknik Dan manfaat dari Pengelolaan sampah organik Secara mandiri Menjadi produk pupuk organik Secara teknis Pengelolaan Desa Wisata Kalakijo Telah berhasil Mengelola sampahnya sendiri Dan tidak menambah Beban sampah yang harus diurus Oleh pemerintah Kabupaten Bantul Pengelola Desa Wisata Kalakijo Telah menerapkan Tata Kelola Desa Wisata Yang memenuhi Prinsip-prinsip Pariwisata Berkelanjutan Dengan menjaga Kelestarian lingkungan Amdian tanpa batas Jangan lupa Berharian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.